Intro Salam sejahtera Satu berita sedih dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih daripada Beautiful Flunara Berita utama Aida lama tak nangis tapi sekian lama menahan perasaan akhirnya air mata Putri Sarah mengalir Sedih maklum kemelut rumah tangga pasangan artis Putri Sarah dan suami Samsul Yusuf mulai menjadi perhatian setelah terbongkarnya kecurangan pengarah tersebut sejak tahun lalu Sehingga ke hari ini masalah tersebut masih belum ada penghujung Lagi-lagi setelah Samsul Enggang melepaskan istri pertamanya Itu ketika hadir ke mahkamah rendah beberapa hari lalu Terbaru Putri Sarah dilihat menghadiri satu program hiburan terkenal yaitu meletup sebagai tetamu jemputan Hal yang menjadi perhatian adalah ketika program tersebut sedang berlangsung Putri Sarah telah mengalirkan air matanya setelah sekian lama bertahan Artis yang lebih mesra disepas sebagai Sarah itu meluangkan rasa terharu Kerana ramai yang menyokong serta mengucapkan rasa syukur Ramai pihak mendoakan untuk dirinya kuat hadapi ujian ini Malah ibu kepada dua orang cahaya mata itu turut memberitahu Sudah sekian lama dia tidak menangis Akhirnya air mata mengalir juga setelah melihat peminat-peminat yang sentiasa berada di sisi Sekadar info Putri Sarah serta Samsul Yusuf mendirikan rumah tangga sejak tahun 2014 Dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata Tetapi sejak kehadiran orang ketiga yaitu Irakazah dalam kehidupan keluarga kecil itu Semuanya berubah sekelip mata Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Satu berita saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Berita utama Daifuat cadang Putri Sarah dan Samsul Yusuf tutup mulut Pendakwa Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar atau Daifuat mencadangkan kepada pasangan artis Putri Sarah Liana dan Samsul Yusuf tidak mengeluarkan apa-apa lagi kenyataan Menuruti satu perongsian di Instagram Daifuat berkata sudah cukuplah ramai yang terkesan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan itu Daifuat turut meminta segala permasalahan dalam rumah tangga mereka diselesaikan di mahkamah dan bukan di media sosial Saya mencadangkan Putri Sarah Samsul Yusuf untuk menutup mulut dan tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan Tumbangkan orang sepatutnya di mahkamah bukan di media sosial tulisnya Dalam pada itu Daifuat turut memetik kisah anak angkat kepada Nabi Muhammad Yaitu Zaid juga pernah bercerai dengan Zainab Dahulu anak angkat angkat Nabi Saidinah Said pernah bercerai dengan Zainab Padahal mereka tokoh besar dan popular kerana akrab dengan Nabi Apa mereka buat kenyataan media? Apa mereka beritahu masyarakat kenapa perlu berpisah? Apa mereka membuka kelemahan masing-masing tulisnya? Tambah Daifuat lagi Perceraian adalah jalan keluar buat pasangan yang sudah tidak sehaluan Tapi bukannya mendapat perhatian umum serta meminta untuk diselesaikan secara matang Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini sila subscribe dan like komen dan share-sharekan keluar sana ataupun rakan anda kah? Keluarga anda kah? Supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada MyMetro Berita utama ada yang seperti cacing kepanasan pulak Putri Sara Kuala Lumpur disahkan tentang membelah nasib wanita terianyai Tindakan pelakon Putri Sara Lianah 37 menimbulkan rasa kurang senang segelintir pihak Terutama lelaki sehingga menjadi cacing kepanasan Putri Sara berkata dia tidak ada niat menjadi batu api dalam rumah tangga Sesiapa sebaliknya cuba membantu wanita yang memerlukan sebaiknya Nak batu api apa? Saya cuma beritahu cara-cara untuk menghadapi orang ketiga saja Apa tindakan perlu dibuat bagaimana nak buat laporan? Bukannya suruh buat benda bukan-bukan dekat rumah Beribu mesej masuk ramai yang nak bercerita dan minta kata-kata semangat Saya cuma nak bantu beri kata-kata semangat Tapi segelintir golongan lelaki yang buat salah Pula jadi cacing kepanasan Saya memang nak membantu sebab saya pun pernah alaminya Terdapat golongan yang mengecam saya Itu sebab mereka tak rasa Jadi saya rasa tak salah berkongsi dan memberi nilai positif katanya Putri Sara juga tak akan memandai-mandai Untuk memberi nasihat kepada mana-mana wanita yang bertanya kepadanya Saya hanya menjawab apa yang mereka tanya saja Kalau minta kata-kata semangat